Kami amati, mohon ingat kepada jajaran Dinas Provinsi Jawa Timur. Puluhan orang masa yang mengatasnamakan diri sebagai Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia, atau JADI, bakal melakukan demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Jatim, Jalan Genteng Kali No. 33 Genteng Surabaya, pada Rabu Siang, 26 Juli 2023. Koordinator lapangan JADI, Matluki mengatakan, jumlah masa aksi yang akan melakukan demonstrasi tersebut berjumlah puluhan orang. Mereka merupakan masa aksi gabungan aktivis mahasiswa dan pegiat isu sosial dari beberapa kabupaten kota sejatim. Rancananya, lanjut Matluki, masa aksi berdemo di dua lokasi. Selain di depan kantor dispendik Jatim untuk melakukan orasi dan audiensi dengan sejumlah pejabat dinas, kemudian masa aksi akan bergerak menuju depan gedung negara-geraha di Surabaya untuk melakukan orasi lanjutan. Mengenai tuntutan dalam demonstrasi kali ini, Matluki menerangkan, terdapat empat tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, Gubernur Jawa Timur harus mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kabit SMA Jawa Timur. Kedua, Gubernur Jawa Timur harus mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kabit SMA Jawa Timur, yang tidak becus menjalankan roda intansi pendidikan Jawa Timur. Ketiga, pungli terkait dana seragam tidak hanya terjadi di Tulungagung, tapi ada di beberapa SMA dan SMK di Jawa Timur, dan Kepala Dinas melakukan pembiaran tindakan tersebut. Empat, tangkap siapapun yang terlibat pungli terkait dana seragam SMA dan SMK yang korupsi. Menurut Matluki, pihak dispendik Jatim terkesan menyepelekan dan cenderung bermain-main dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan SMA dan SMK. Pasalnya, dugaan permasalahan pungutan liar dalam modus penjualan seragam yang sempat viral di salah satu sekolah Kabupaten Tulungagung beberapa waktu lalu, baru direspon oleh pihak pemprov Jatim setelah masalah tersebut viral di medsos. Pantauan tribunjatim.com di lokasi sekitar pukul 13.56 waktu setempat. Masa aksi telah tiba dan melakukan orasi diwarnai dengan aksi bakar ban. Di tangan jari, kami bisa dihitung. Tetapi, kami berangkat ke sini, bukan berangkat kotor, bukan ngomong kotor. Namun, kami ingin berdialog dengan Bapak Kepulauan Tidak, Provinsi Jawa Timur. Mungkin kalian dipotong di lingana, mungkin dipotong di matanya, sehingga kalian bongong amat dengan apa yang kemudian berterjadi di pendidikan Jawa Timur. Betul, kawan-kawan! Kami akan kembali lagi pada lukun-lukun ini, karena hari ini, Kepulauan Tidak Pertidikan, Provinsi Jawa Timur, belum menemui kami, dan tidak mau bersiap-siap selain proses dengan kami. Kami bukan berangkat kotor, Kami ingin dipotongi dengan pendidikan Jawa Timur. Jangan berasa bahwasannya, kalian menjadi tidak diamanai oleh kendaraan. Pada itu, sebenarnya apa yang kalian ingin lakukan. Kami cuba dipotongi dengan pendidikan-pendidikan yang sudah kami tumpuk. Betul, kawan-kawan! Mungkin hari ini kita tidak bisa bertemu dengan Kepala Jawa Timur. Dan kami tidak cukup di sini. Kami akan meramekan di media-media online, supaya para pejabat-pejabat yang ada di Kepala Jawa Timur, pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Jawa Timur, mendengar apa yang bisa menjadi aspirasi dan apa yang menjadi bungka badan keumuman dari kita. Kami tutup tanggapan, Pak. Kami tutup tanggapan. Tapi kita tidak bisa paksakan juga, ya. Kita kasih waktu, Pak. Kita kasih waktu, Pak. Di sini, ini, Pak. Ya, ini. Saya terima kasih. Pasti Bapak sebagai pengawang, Bapak-Ibu, yang akan memenangkan kejalanan. Nah, penyawa yang masih berasal, saya yakin Bapak tak mungkin kemudian, bersama dengan orang pihak. Nah, makanya Bapak-Ibu, yang dihadiri kita. Nah, saya mengerti itu. Makak permintaan saya, dan datangkan Bapak-Ibu dan Jawa Timur dengan kegiatrikan SMA sejauh-jauh untuk yang saya percayakan dengan orang pihak yang tidak menjadi sejauh-jauh. Kira-kira seperti itu. Ini banyak teman-teman yang jatuh-jatuh. Jatuh, ada Bapak-Ibu dan Jawa Timur. Kemudian, ada Bapak-Bapak pertawang yang tidak umum meluruskan. Kira-kira akan tidak untuk meluruskan yang sudah. Tuh! 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 Maka, harus bertanggung jawab. karena Bapak Kepala Dinah dan jajarannya juga diberi tanggung jawab dan keperjayaan orang masyarakat Jawa Timur, jangan kemudian jadi pengecut, bukan sebenarnya saya tak tidak perlu saya ingin ngomong ini ke Bapak, saya ingin ngomongnya lagi dengan Bapak Kepala Dinah saya mohon maaf kepada Bapak, selaku keamanan ini yang mengingatkan kita kira-kira seperti itu, saya, saya sekenjak di pusat kebetulan saya orang Jawa Timur saya bilang, kita teman-teman di Jawa Timur, bilang kepada saya, pengen menyampaikan aspirasi dan berapa temuan-temuan dinas pendidikan Jawa Timur, saya relakan ke sini karena ini pendidikan, ini dicapai non-ekostitusi, semua masyarakat Indonesia berhak pendapatkan pendidikan ada beberapa hal, mulai tadi teman-teman masih belum bakar ban, sudah saya mengharapkan kalau Bapak Kepala Dinah menemui saya di sini, kita dengan ikat baik tidak mau bakar bakar ban karena bakar ban itu adalah bentuk kekekewaan dari kita saya pastikan, saya akan bermula di sini, saya akan berada di sini dengan jumlah yang lebih banyak kalau kita tidak dikasih ikat yang baik saya datang dari teman-teman di sini, di sini ada yang mahasiswa Pak, ada yang aktivis sibuk dengan kepentingannya, mereka pribadi akan tetapi ketika kita ingin menyuarakan ini, kita datang di sini menikalkan hal-hal yang penting mana didikan baik dari dinas pendidikan Jawa Timur terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya